Marilah kita sambut firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, tertulis pada kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Ayat 17 sampai ayat 27, demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya. Dan yang memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, itu adalah, itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur pala perlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab disanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai, dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung racawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau sadaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Sebuah pepatah orang kita Batak yang menggambarkan bahwa kesedihan perpisahan dengan sahabat kita itu dikatakan lebih sedih dari perpisahan kita dengan ibu kita. Walau mungkin berlebihan, kedengaran terlalu berlebihan, namun inilah yang menolong kita memahami apa yang terjadi dalam nats kotbah ini. Mengapa Daud begitu berduka cinta sampai dia merobekkan pakaiannya, tanda perkabungannya. Dia meratap seharian, menangis seharian, tidak makan dan tidak minum. Setelah mendengar kabar kematian Saul dan Yonatan dalam sebuah pertempuran. Daud berduka cinta dan sangat berduka cinta karena Yonatan adalah sahabat karibnya. Mereka pernah berjanji mengasihi sebagai saudara, walaupun mereka tidak satu suku. Satu suku Benjamin yaitu Yonatan dan Saul dan Daud adalah suku Yehuda. Namun mereka sampai dua kali berjanji mereka akan saling mengasihi sebagai saudara. Lalu bagaimana dengan Saul? Saul adalah Raja Israel ketika itu yang diurapi oleh Tuhan. Yang sangat dihargai oleh Daud karena dia adalah seorang yang diurapi. Dan kebetulan juga dia adalah bapak dari sahabat karibnya. Yonatan telah menunjukkan kasihnya kepada Daud. Ketika Saul ayahnya membenci, memusuhi, bahkan memburu Daud untuk dibunuh. Yonatan selalu tampil membela. Yonatan selalu berusaha melepaskan sahabatnya Daud dari rencana pembunuhan ayahnya. Yonatan tidak ikut-ikutan bermusuhan dengan Daud. Bagi dia musuh bapak bukan menjadi musuhnya. Dia tidak menjadi terhalang bersahabat dengan Daud. Walaupun ayahnya Saul sangat membenci atau memusuhi Daud. Walaupun Saul melihat Daud itu adalah sebuah ancaman bagi kerajaannya. Dan juga bagi kerajaan Yonatan yang adalah anak pertama dari Saul. Yang merupakan penerus kerajaan. Bahkan yang kita baca dalam Nats ini, berita kematiannya pun tidak membuat Daud bersuka cita. Padahal di satu sisi bapak ibu saudara-saudara kita mengetahui bahwa kematian Saul itu artinya tidak ada lagi orang yang berencana membunuh dia. Atau di satu sisi lagi bahwa kematian Saul akan memuluskan langkahnya menjadi raja atas Israel. Namun tidaklah demikian yang kita baca. Yang kita baca, yang kita lihat adalah Daud begitu berduka cita. Bahkan dalam Nats Qobah ini dia mengubah dan menyanyikan satu nanyian ratapan adung tentang Saul dan Yonatan. Bahkan memerintahkan supaya nyanyian ratapan ini diajarkan kepada syuku Yehuda. Supaya menjadi peringatan yang selalu mengingat jasanya Saul dan Yonatan dalam kerajaan Israel. Dan kalau kita ikuti bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Syair dari nyanyian ratapan ini. Kita akan melihat bahwa tidak ada satupun kata yang bernada kebencian. Yang bernada merendahkan atau menyalahkan Raja Saul dalam nyanyian ratapan yang dibuat oleh Daud. Sekalipun kita tahu. Dan Daud sendiri pun pasti tahu. Karena dia yang mengalami bagaimana perlakuan kasar, perlakuan jahat dari Saul terhadap dirinya. Namun itu sama sekali tidak terlihat dari syair ratapan yang dia buat. Yang kita temukan justru kata-kata yang baik. Kata-kata pujian. Kata-kata penghormatan terhadap Saul dan Yonatan. Itu yang kita baca dalam nats itu. Kita membaca bahwa Daud menyebut Saul dan Yonatan itu adalah pahlawan. Berulang kita membaca tadi dengan istilah betapa gugur para pahlawan. Ayat 19, ayat 25, dan ayat 27. Betapa gugur para pahlawan. Pahlawan itu artinya yang bersedasa. Yang telah memberikan sesuatu yang berguna bagi kebaikan dan kesejahteraan bangsa Israel. Yang harus dikenang. Yang harus dimormati oleh bangsa Israel. Cara khusus suku Yehuda. Suku dari Daud sendiri. Daud memujinya bahwa mereka adalah pahlawan yang handal. Yang disebutkan di sana bahwa panahnya Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Tanpa memakan korban. Tanpa hasil. Begitu juga pedangnya Saul. Tidak pernah kembali dengan hampa. Tanpa hasil. Itu adalah kalimat pujian kepada keterampilan dan kehandalan terhadap Saul dan Yonatan. Seterusnya, Daud berkata bahwa mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Mereka adalah pahlawan yang dicintai oleh rakyatnya. Mereka adalah pahlawan yang ramah. Mereka adalah yang setia. Sehingga sampai matinya pun Saul dan anaknya Yonatan itu bersama. Semuanya kalau kita baca Bapak Ibu. Semuanya bernada-nada baik pujian dan penghormatan yang tulus dari seorang Daud kepada Saul dan Yonatan. Itu yang kita lihat dari seair ratapan yang dibuat oleh Daud ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa artinya ini bagi kita sekarang ini? Apa artinya ratapan tangisan Daud ini sampai atau menjadi renungan bagi kita pada saat ini? Saudara-saudara, sikap Daud, perlakuan Daud yang kita temukan dalam Nats ini. Ini mengajarkan kita supaya kita pun bersikap dan berlaku seperti ini di dalam kehidupan kita terhadap saudara-saudara kita. Gereja adalah tempat di mana kita membangun persaudaraan yang saling mengasihi. Ini adalah keistimewaan gereja. Bahwa kita di sini adalah orang-orang yang bersaudara yang bukan lagi hanya oleh ikatan pertalian darah. Bukan lagi ikatan marga. Tapi oleh pertalian kasih Yesus Kristus yang sama-sama telah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Yang sama-sama telah menyambut kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita disambut menjadi satu keluarga di dalam keluarga Allah. Kita bersaudara. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita menyanyikan dalam sebuah buku indik kita yang berkata Orang Batak biasanya terkenal dengan istilah makuling domudar. Biasanya untuk orang-orang yang satu marga, yang satu opu, yang satu asal kampung. Itu selalu ada semacam makuling mudar istilahnya. Selalu tergerak dengan kasih kalau dia mendengar. Ada hubungan yang membuat mereka boleh menjadi dekat. Namun natsi ini mengajar kita bahwa persaudaraan yang harus kita bangun itu tidak lagi terbatas. Hanya di dalam pertalian darah. Pertalian kampung halaman. Tetapi kita dipanggil untuk membangun persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah kita dipersatukan Tuhan. Kita menjadi satu saudara di dalam Kristus. Kau adalah saudaraku. Kau adalah sahabatku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Itu yang kita harus bangun. Itu yang kita harus hidupi. Dan perilaku tindakan daud dalam natsi ini. Harus menjadi nilai-nilai yang harus kita kembangkan juga. Di dalam kehidupan persekutuan kita. Sebagai orang yang bersaudara di dalam Yesus. Pertama mari kita lihat tadi bahwa daud begitu berduka cita mendengar kematian Saul dan Yonatan. Apa itu artinya? Itu artinya dia tidak mengingini kematian bahkan kecelakaan saudaranya itu. Kematian sahabatnya itu. Dia tidak ingin Saul dan Yonatan mati oleh musuh. Itu adalah karena kasihnya. Demikianlah kita diajar oleh firman ini. Janganlah pernah mengingini. Atau janganlah pernah bersuka. Oleh karena kematian atau kecelakaan saudara-saudara kita. Bapak ibu saudara-saudara terkadang kita jatuh kepada perilaku yang tidak benar dihadapan Tuhan. Kalau ada orang yang mengingini kematian kita. Yang kalau ada orang mengingini kecelakaan kita. Lalu kita mendengar dia justru yang mati dan celaka. Terkadang kita jatuh mengatakan Tuhan imai. Dia sudah menerima upahnya. Bahkan oleh karena kebencian kita. Kita mungkin mengatakan Sianawi Deba. Tapi firman ini mengajar kepada kita. Jangan pernah mengingini kecelakaan saudaramu. Sekalipun saudaramu itu justru mengingini kecelakaanmu. Sekalipun saudaramu itu memang berbuat jahat terhadap kamu. Tapi kita diajar oleh firman Tuhan. Marilah kita menghidupi kasih. Yang ditunjukkan oleh Daud ini. Yang adalah juga gembaran dari kasih Kristus. Kasih pengampunan. Bahwa dia tidak mengingat kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Saul terhadap dia. Demikianlah kita terhadap saudara-saudara kita. Sebaliknya marilah kita mengingini kehidupan. Marilah kita mengingini kemujuran. Terjadi atas saudara-saudara kita. Atas sahabat kita. Saudara-saudara kita di dalam Yesus. Marilah kita berduka cita. Kalau terjadi kecelakaan. Sakit penyakit. Kerugian. Kegagalan. Terhadap saudara kita. Biarlah kita orang yang turut terbeban. Dengan mengambil sikap berdua. Untuk mendoakan saudara-saudara kita. Karena kita bersaudara. Di dalam Yesus. Jangan pernah mengingini kehancurannya. Jangan pernah mengingini kecelakaan terjadi atasnya. Tapi biarlah kita selalu berusaha. Bahkan berdoa. Supaya berkat Tuhan. Melimpa atas dia. Itulah yang kita harus tunjukkan sebagai saudara. Sebagai sahabat. Di dalam Yesus Kristus. Yang telah kita lihat. Model dan keterladannya. Dalam diri. Daud dalam Nats ini. Yang kedua. Bapak ibu saudara-saudari. Kita tadi membaca. Bahwa tidak ada kata-kata yang buruk. Kata-kata yang tidak baik. Diucapkan oleh Daud. Dalam siair ratapan yang dia buat. Itu mengajarkan kita. Janganlah pernah berkata yang tidak baik. Terhadap sesama kita. Terhadap saudara kita. Ada kebiasaan orang. Kalau ditanya tentang berita saudaranya. Lalu yang pertama keluar. Dari ucapannya adalah. Hal-hal yang buruk. Hal-hal yang negatif. Mungkin dia berkata. Danok kasihani. Esotara aturi. Esotardok hata tusi. Langsung yang buruk. Bagaimana kabar si Anu? Kawan kita yang dulu satu kelas. Langsung yang buruk. Tapi biarlah kita berkata-kata yang baik. Tentang sesama kita. Saudara kita. Seperti Daud. Terhadap Saul. Padahal kita tahu bagaimana perlakuan Saul terhadap dia. Namun semuanya itu tidak mempengaruhi sikapnya. Tidak mempengaruhi ucapannya. Dia tetap berkata baik. Kata pujian. Kata penghormatan. Itu yang dia ucapkan. Terhadap Saul dan Yonatan. Demikianlah kita dipanggil firman ini. Bapak Ibu. Pilihkanlah kata-kata yang baik terhadap saudara-saudara kita. Pilihkanlah kata-kata yang membangun terhadap saudara kita. Ucapkanlah kata-kata yang memuji. Yang menghormati saudara-saudara kita. Janganlah kita memilih kata-kata yang menjatuhkan harga diri sesama kita. Apalagi dalam budaya bermedsos saat ini. Banyak orang yang justru ujaran kebencian. Yang keluar dari mulutnya. Dan itu diposting di media maya. Semua orang melihat. Sehingga orang tahu permusuhannya. Dengan sesamanya. Apa artinya? Firman ini mengajar kita. Marilah kita sebagai saudara di dalam Kristus. Mari pilihkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang memuji. Sesama kita. Karena itulah wujud kasih. Yang boleh kita tunjukkan satu. Terhadap saudara-saudara kita. Seterusnya kita boleh lihat dalam. Kisah persahabatan, persaudaraan. Yonatan dan Daud ini. Nilai-nilai yang harus kita hidupi juga. Untuk membangun persaudaraan kita. Perhahamaranggion kita. Di zaman sekarang ini. Kita lihat. Bahwa Yonatan. Tidak mewarisi. Rasa benci. Permusuhan. Saul terhadap. Daud. Musuh Bapak baginya. Tidak otomatis menjadi musuhnya. Walaupun Daud sesungguhnya. Ada upaya. Supaya Yonatan juga membencik. Daud. Tetapi. Yonatan. Sungguh-sungguh. Tetap. Mengasihi. Daud sebagai sahabatnya. Itulah sebabnya dia membela. Itulah sebabnya dia berusaha untuk menyelamatkan. Demikianlah kita Bapak Ibu. Marilah kita jangan sampai mewarisi permusuhan dari orang tua kita. Jangan sampai mewarisi permusuhan dari nenek moyang kita. Karena satu kekurangan orang bata. Ada bakat. Bakat yang istilahnya tidak baik. Mau mewariskan permusuhannya terhadap anak-anaknya. Karena sakit hati dari orang tuanya. Diturunkan kepada anak-anaknya. Bahkan lebih daripada itu lagi. Dari permusuhan nenek moyangnya. Mau diturunkan kepada keturunannya. Keturunan yang ketiga dan keempat. Ini luar biasa. Sehingga permusuhan menjadi awet. Turun-temurun. Tetapi firman ini mengingatkan kita. Marilah kita seperti Yonatan. Tidak mewarisi permusuhan. Rasa kebencian itu. Karena kita telah diperdamaikan oleh Kristus. Kepada Allah Bapak. Tetapi kita juga diperdamaikan dengan sesama kita. Dan itulah kekuatan kita untuk berdamai dengan sesama kita. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Sabli Kristus. Ketika kita diperdamaikan dengan Kristus. Sesungguhnya kita juga dipermaikan dengan sesama kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk merawat. Permusuhan dengan sesama kita. Oleh karena alasan apapun. Tapi kita terpanggil untuk merawat persaudaraan. Di dalam Kristus Yesus. Supaya kita boleh hidup damai. Boleh hidup sejahtera. Dalam persekutuan kita di dunia ini. Janganlah mewariskan permusuhan terhadap anak. Terhadap keturunan kita. Dan sebagai anak. Marilah kita jangan sampai mewarisi. Ini benih-benih permusuhan. Atau semangat kebencian. Dari orang tua kita. Atau nenek moyang kita. Tetarik. Marilah kita sungguh-sungguh. Menghidupi. Kasih persaudaraan. Di dalam Yesus Kristus. Alasan bagi kita. Mengasihi sesama kita. Menyambut dia sebagai saudara kita. Karena Tuhan telah mengasihi dia. Seperti Tuhan juga telah mengasihi kita. Kita adalah sama orang yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Hidup oleh karena kasih Tuhan. Masa kan kita boleh menjadi menyombongkan diri. Padahal hidup kita adalah karena kasih Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Dia juga seperti itu. Kita satu nasib. Dan yang satu nasib itu. Sesungguhnya kiranya mempersekutuakan kita. Membuat kita menjadi saling mengasihi. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan wujud kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sampai kepada kehidupan rohani. Bapak ibu saya teringat dengan sebuah cerita rohani. Tentang dua orang yang bersahabat. Yang satu bernama Chandra. Yang satu lagi bernama Helen. Mereka sangat dekat. Mereka sahabat karib. Bahkan ada motto dalam kehidupan mereka. Friend forever. Sahabat sampai selama-lamanya. Berbagai hal. Selalu mereka diskusikan. Tetapi ada satu kekurangannya. Yang menjadi nasihat nanti pada kita. Bahwa Chandra ini adalah orang yang sibuk dalam pelayanan gereja. Tapi tak sekalipun pernah bercerita. Tentang imannya. Kepada saudaranya Helen ini. Helen malah justru pernah meminta. Bawa dulu saya ke gerejamu. Supaya saya dapat pegangan hidup. Tapi Chandra selalu beralasan. Iya pasti. Saya akan ajak kamu. Nanti ya. Sabarlah. Chandra sibuk dengan pelayanan-pelayanannya. Kesibukannya dalam kegiatan gereja. Tapi lupa. Mengajak Helen. Yang pernah meminta dia untuk dibawa ke gereja. Sampai pada suatu malam Chandra bermimpi. Dalam mimpinya. Ini boleh kita katakan mimpi buruk. Dia melihat Chandra masuk neraka. Dan dari neraka dia meraung-raung. Meminta tolong menjerit. Bahkan memanggil namanya Chandra. 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 Engkau mengatakan. Engkau adalah sahabatku. Banyak hal telah kau ceritakan kepadaku. Tapi satu hal telah. Tidak pernah kau ceritakan. Itu jalan keselamatan. Sekarang waktu telah berakhir. Saya masuk ke neraka. Sakit. Tolong. Karena begitu jeritan Helen ini di dalam mimpinya Chandra. Lalu Chandra terbangun. Pas pada pagi hari. Dia keringatan. Dia sangat susah. Lalu dia mengatakan. Helen. Saya pasti ajak kamu ke gereja. Baru esok harinya. Baru esok harinya. Ketika hari minggu tiba. Pagi-pagi benar. Dia sungguh-sungguh pergi ke rumah Helen. Untuk menjemput dia. Pagi-pagi benar. Dia sungguh-sungguh pergi ke rumah Helen. Untuk menjemput dia. Mengajak dia ke gereja. Dia ketok rumahnya. Lalu dibukakan sama abangnya si Helen. Bang. Helen ada ya. Saya mau ajak dia ke gereja. Abangnya lama merespon. Dia bilang Helen. Iya bang. Helen ada kan. Saya mau ajak dia ke gereja. Helen. Sudah meninggal. Tadi malam dia kecelakaan. Kau kan sahabatnya. Masa kamu tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Seperti petir di siang bolong. Sepertitulah perasaannya Jandra. Dia tidak menyangka. Bahwa kesadarannya untuk mengajak Helen ke gereja. Sudah terlambat. Dia hanya bisa menangis. Menyesali. Ketidak peduliannya selama ini terhadap sahabatnya itu. Sehingga sahabatnya itu seperti pada mimpinya. Mati. Di dalam keadaan tidak percaya kepada Yesus. Bapak, ibu, saudara, saudari. Kalau Helen dalam cerita itu memang sudah meninggal. Tapi Helen. Itu menyukakan bahwa banyak jiwa. Di sekitar kita. Mungkin itu adalah sahabat kita. Yang sungguh rindu mengetahui jalan keselamatan. Dan kita adalah seorang sahabat yang telah diutus Tuhan untuk bertemu dengan dia. Untuk bersahabat dengan dia. Tapi kita sering membangun persahabatan tanpa tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang benar. Persahabatan kita hanya sekedar persahabatan dunia. Tapi Tuhan ingin persahabatan persaudaraan yang kita bangun ini adalah persahabatan yang sungguh-sungguh peduli pada keselamatan jiwa kita juga. Keselamatan jiwa dari sahabat kita. Jangan sampai ada yang bernama sahabat kita menuju jalan kebinasaan. Hanya karena kita tidak memberikan perhatian kita untuk menceritakan, membagikan iman percaya kita kepada dia. Untuk menceritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Atau boleh kita katakan, janganlah kita mengaku sahabat bagi orang lain. Kalau kita tidak sampai peduli kepada kebutuhan rohaninya. Kalau pada kebutuhan jasmaninya mungkin kita terbatas. Kekuatan kita, apa yang ada pada kita terbatas. Tapi untuk kebutuhan dan keselamatan jasmaninya. Iman percaya kita menjadi modal kita yang harus kita ceritakan kepada orang lain juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, persahabatan yang kita bangun, persaudaraan yang kita bangun ini. Yang saling mengasihi, biarlah sampai kepada kepedulian kita terhadap keselamatan jiwanya. Bukan hanya kebutuhan jasmaninya. Tapi keselamatan jiwanya. Ini harus terjadi mulai dari keluarga. Sampai kepada sahabat-sahabat kita. Di tempat kerja, dimanapun kita berada. Satu nyanyian Bukwende bahkan mengajar kita untuk peduli kepada keselamatan orang lain. Mengatakan Ketika kita telah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Tapi kepastian keselamatan yang kita miliki itu harus membuat kita terbeban juga memikirkan keselamatan orang lain. Jangan sampai orang lain tidak punya. Dan pertama itu kepada orang-orang yang kita kasihi keluarga kita. Jangan sampai di tengah-tengah keluarga kita ada orang yang tidak kita pedulikan keselamatannya. Kalau Tuhan mengharuniakan kita anak cucu, keturunan yang banyak. Tapi ingat tanggung jawab kita juga untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bukan hanya teman kita untuk melakukan pekerjaan. Tetapi Tuhan memberikan kita tugas untuk membawa mereka kepada keselamatan di dalam Yesus. Itulah tugas kita. Kehadiran kita terhadap sesama kita harus menjadi berkat. Dan berkat itu satu wujudnya adalah membawa dia kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Iman percaya kita harus kita wariskan terhadap keluarga kita, anak cucu kita. Jangan wariskan permusuhan, tapi wariskanlah iman yang baik. Wariskanlah kepercayaan kepada Yesus. Wariskanlah yaitu kepastian keselamatan di dalam Yesus. Amin.